Terbaru, KPK Gledah Kantor KWPR dan PT BRD, Banjar Negara Namanya ialah Pancasila Sila artinya azas atau dasar Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK RI Lakukan penyelidikan di kantor PUPR dan kantor BRD, Banjar Negara Hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021 Penyelidikan yang dilakukan terkait dengan kasus di tahun 2017 dan 2018 Menurut KLT, KPK Alif Fikri menyampaikan lembaga antara suara sebuah sedang melakukan penyelidikan dugaan yang terjadi dalam waktu tahun 2017-2018 Lagi-lagi, Banjar Negara viral Sebelumnya terkait dengan pernyataan kontroversi COVID oleh Bipati Banjar Negara Sekarang digredah oleh KPK Diperoleh terangan tim terdiri dari dua tim menggunakan empat buah mobil Dikabarkan melakukan pengledahan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan sampai malam cukup lama Pengledahan yang dilakukan oleh PIN KPK Di kantor PUPRU Padang, Banjar Negara dan kantor BRD Petugas polisi terus menjaga ketat pintu gerbang kantor tersebut KPK fokus dalam melakukan penyelidikan Untuk menemukan fakta-fakta hukum berkait dengan dugaan Pelanggaran pidana hukum, pidana korupsi di tahun 2017 Setelah pemeriksaan penyelidikan Kepala Dinas PUPR Banjar Negara Yusuf Winarso Saat tindak dikonfirmasi langsung menutup rapat-rapat Kancar mobilnya Dan tergesa Menyenggalkan kantor Artinya belum ada keterangan Dari pihak PUPR Terkait dengan penyelidikan hari ini Sekaligus pengledahan Di kantor PUPR Banjar Negara Banjar Negara adalah salah satu keupaten di Provinsi Jawa Tengah Dan bupatinya juga Cukup dikenal di kalangan publik Dengan beberapa kali kontroversinya Sempat tidur di jalan Karena hasil pembangunannya yang Menurut beliau membanggakan Kemudian Sempat Bikin statement yang cukup kontroversi Terkait dengan COVID-19 Yang beliau menyebutkan bahwa semua penyakit sekarang di-COVID-kan Dan menyampaikan ada Permainan di rumah sakit Terkait dengan penanggulangan COVID-19 Dan sebelumnya juga viral Karena jam tangannya yang sangat mahal Sempat diwawancari oleh salah satu Stasiun televisi Yang di Diampu oleh Pengacara kondang Hutman Paris Yaitu terkait harga Jantangannya yang sampai ratusan juta Bahkan hampir satu miliar Kemudian Bupati Banjar Negara juga Viral Karena pernah dikabarkan Mati suri Pernah melakukan mati suri Atau pernah mengalami Mati suri Dan kali ini Banjar Negara Diviralkan lagi Terkait dengan geledah Penggeledahan KPK Di kantor PUPR Dan Kantor BRD Kantor BRD Alamatnya adalah Di kediaman Pribadi Bupati Banjar Negara Yaitu Pak Budi Suarsono Semoga Bisa menjelaskan Dengan Seterang-terangnya Nanti dari KPK Bahwa Dukahan itu Betul dan tidaknya Yang terpenting Dari itu semua adalah Bagaimana kita Bersama-sama Menjaga Negara kesatuan kita Abadi Jaga NKRI Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Like Komen Dan subscribe Untuk seluruh Sahabat-sahabat Semoga selalu sehat Dan sukses Selalu Amin Yarobal Alamin Dereели Terima kasih telahävir Dereeli Tengah Tengah Terima kasih.